Di Rakernas Kenamprojo, Presiden Jokowi Dodo kembali bicara soal pemimpin yang dibutuhkan Indonesia. Jokowi mengatakan Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang berani menghadapi tekanan dari negara lain. Selain itu, ia juga mengatakan pemimpin harus lebih banyak kerja dibandingkan banyak bicara. Bukan hanya energi nanti yang bermasalah, pangan yang bermasalah, tetapi karena perubahan iklim nanti juga pulau-pulau kecil yang ada itu bisa tenggelam karena permukaan air laut naik. Inilah tantangan-tantangan besar yang semakin kompleks yang akan dihadapi oleh pemimpin ke depan. Pemimpin kita ke depan. Oleh sebab itu, diperlukan pemimpin yang memiliki visi taktis yang jelas, memiliki keberanian, berani mengambil resiko, punyak nyali berani menghadapi tekanan negara-negara besar. Jangan baru digugat di WTO saja sudah mundur. Jangan ditekan diancem saja sudah mundur. Itu yang diperlukan pemimpin ke depan. Sekali lagi, rakyat butuh pemimpin yang tidak banyak bicara tetapi banyak kerja. Yang mau bekerja untuk rakyatnya, yang mau bekerja untuk bangsanya, yang mau bekerja untuk negaranya. Yang tidak gampang menyerah, ditekan saja takut, ditekan saja mundur. Tidak. Kita membutuhkan sekali lagi pemimpin yang punya nyali besar, karena tantangan yang kita hadapi itu semakin kompleks. Dan ingat, ingat, pemimpin kita, Presiden kita ini, memiliki tanggung jawab untuk membawa kapal besar Indonesia yang penduduknya sekarang ini sudah 278 juta. Rakyat sekalagi harus hati-hati memilih pemimpin yang akan menghadapi tantangan-tantangan yang tadi saya sampaikan. Terima kasih telah menonton!